Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa tingginya tuntutan hidup kadang membuat seseorang menyerah begitu saja. Namun hal ini tak berlaku bagi seorang anggota TNI di Palembang, Sumatera Selatan. Mengatasi tuntutan ekonomi, Serma Prio Widodo memilih pekerjaan sampingan sebagai pemulung. Inilah yang dilakukan Serma Prio Widodo, usai menjalankan tugasnya sebagai staf di Komando 04118 Palembang. Setelah mengganti seragam dinas, Serma Prio Widodo bergegas menuju tumpukan sampah yang tak jauh dari kediamannya. Memilah barang bekas seperti botol air mineral, tembaga dan kardus, tepat pukul 4 sore, menjadi rutinitasnya sejak tahun 2012. Kerjaan ini digeluti karena ia harus menghidupi istri serta tiga anaknya, sementara pendapatannya sebagai seorang prajurit telah tergadai di bank untuk pembangunan rumah. Hasil pemulung dibawa ke rumah dan dipilih agar harganya bisa tinggi. Usaha kerasnya membuahkan hasil, bahkan ia telah memiliki gudang dan membeli barang bekas dari para tetangganya. Saat itu saya meminjam uang PRU untuk membangun rumah, setelah saya harus bisa panjang-panjang mengatur keuangan, mulai dari membeli susu anak sampai menghidupi semua kebutuhan untuk anak-anak. Juga saya mencari yang reseki, yang halal dan barokah untuk menghidupi keluarga saya, untuk membeli susu anak dan untuk membeli jajan-jajan anak. Serma Priyono tidak pernah malu menggeluti usaha ini. Menurutnya, yang terpenting bisa memberikan riski halal bagi keluarga kecilnya. Tentu ini dilakukan tanpa mengganggu kinerjanya sebagai prajurit TNI selama 16 tahun. Selain menghidupi keluarganya, apa yang dilakukan Serma Priyono bahkan telah membantu sejumlah tetangganya yang turut mencari nafkah bersamanya dengan jual beli barang yang mereka temukan. Dari Palimbang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, UNC Media memberitakan.